Ada kebijakan baru bagi penumpang kereta dari dan ke Jakarta di mana kini penumpang tidak perlu lagi melampirkan surat izin keluar masuk DKI Jakarta atau SIKM. Sebagai gantinya, calon penumpang wajib mengisi Corona Likelihood Metric atau CLM melalui aplikasi JAKI. Dan berikut kita simak keliputan Rekaan VPN Ahmad dan Singinu Groho di Stasiun Senen, Jakarta. Profesi DKI Jakarta sudah memperhentikan SIKM atau surat izin keluar masuk sebagai syarat bagi masyarakat yang akan menuju dan juga keluar dari DKI Jakarta dari kota-kota Laida yang ada di Indonesia. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang menggunakan layanan kereta api untuk masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta. Sebagai ganti dari SIKM, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mengisi terlebih dahulu CLM atau Corona Likelihood Metric yang bisa diisi oleh masyarakat menggunakan aplikasi JAKI yang bisa didownload melalui smartphone Anda, baik pengguna Android ataupun pengguna iOS. Setelah mendownload aplikasi JAKI, nanti akan ada pilihan JAK CLM yang dimana jika kita tap bagian ini, nanti akan ada tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon penumpang kereta api untuk dapat mengisi tes yang sudah disiapkan dari pihak aplikasi. Ada beberapa hal yang harus diisi, diantaranya adalah isi data diri dengan jujur dan juga benar menggunakan identitas yang ada di KTP. Kemudian juga nanti akan ada pertanyaan seperti kondisi kesehatan Anda, apakah pernah berpergian ke luar negeri, apakah pernah sebelumnya melakukan kontak dengan pasien COVID-19. Dan jika semua data-data ini sudah diisi dengan benar, akan ada seru pernyataan yang harus di-checklist seperti itu dan juga nanti akan ada hasil yang keluar. Hasil yang keluar ini nanti akan menunjukkan bagaimana resiko Anda untuk dapat melakukan perjalanan ke luar kota dan dari hasil ini nantinya barulah diperbolehkan bagi calon penumpang untuk lanjut masuk ke dalam dan juga melakukan perjalanan ke luar kota ataupun ke luar daerah dari DKI Jakarta. Saat ini saya sedang berada di stasiun Senin, salah satu stasiun yang sudah menerapkan CLM ini dan kita akan bertanya dengan petugasnya. Ini sudah saya isi Pak, apakah diperbolehkan masuk atau bagaimana? Resikonya rendah keterangannya dan levelnya ada di kategori 1. Itu berarti boleh dimasuk atau bagaimana Pak? Berarti diperbolehkan untuk masuk ke dalam Pak ya. Nah karena dari hasil tes ini saya ditunjukkan bahwa resikonya rendah dengan angka 38,37% dan juga level 1 maka saya diperbolehkan untuk masuk dan juga melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya akan ada pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu yang ada di sini menggunakan alat pengecek suhu tubuh digital atau otomatis. Dari data ini menunjukkan bahwa saya berada 36 derajat sercius yang artinya ini masih suhu yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Selain CLM ini perlu diketahui juga bahwa syarat-syarat lainnya seperti surat debas COVID-19 yang dapat dibuktikan melalui tes PCR dan juga tes rapitas ini juga masih menjadi salah satu syarat yang harus disiapkan. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tetap menyiapkan syarat-syarat lainnya sebelum melakukan perjalanan kereta api baik itu menuju ke DKI Jakarta ataupun keluar dari wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Febrian Ahmad, Singgih Nugroho, Metro TV.